Jadi kalau dihitung sekitar 50-60 juta orang-orang yang sudah memakai QR untuk bertransaksi. Dengan market yang ada seperti itu, inilah yang diberikan kepada merchant informasinya. Bahwa merchant di luar sana sudah ada 60 juta orang yang terbiasa menggunakan QR. Sejauh ini dengan adanya potensi tersebut, pastinya kan para pelaku usaha juga pengen tahu nih gimana sih cara mereka bergabung sih. Halo Be Friends, bertemu lagi di podcast Kupas Bersama You dari ATM Bersama. Di episode ini kita akan bahas tentang Chris Merchan, yang mana akan hadir ekspert kita yaitu Mas Riko. Halo Mas Riko, apa kabarnya? Selamat baik Mas Den. Mas Riko kenalan dulu nih, biar Be Friends pada tahun nih. Siapa sih nih Mas Riko? Jadi sebenarnya saya di Arta Jasa itu sebagai produk developer Mas Den. Nah kebetulan memang sudah 2 tahun ya, 2 tahun itu memang hoki nih. Hoki dapat kepercayaan gitu ya kan, ikut di Walking Group Bank Indonesia untuk ikut serta gitu ya, Arta Jasa ikut serta untuk membentuk yang tadi Mas Den bilang Chris gitu. Chris? Betul. Jadi memang saya di Chrisnya untuk produk developmentnya. Oke, kita kan tahu nih saat ini memang tren digitalisasi apalagi di masa pandemi ini masyarakat pun juga beralih ke arah digital. Mulai dari bayar-bayar, beli-beli di e-commerce, dan lain-lainnya. Kalau Chris sendiri itu seperti apa sih nih Mas Riko? Chris itu, seperti tadi Mas Den bilang, QR Indonesia standar gitu ya. Kalau Chris dibentuk itu sebenarnya kita kalau tarik ke belakang ya, itu kan sekitar 5 tahun lalu, itu sudah mulai booming ya. Transaksi pembayaran menggunakan QR. Kalau kita sebut dulu, GoPay punya QR-nya GoPay. Dana, link aja, OVO gitu kan. Itu punya QR masing-masing gitu. Tapi ketika kita bertransaksi, kalau di merchantnya OVO ya, lo harus punya OVO. Bisa gak bayar pake dana? Gak bisa gitu. Dari situ tempel loh, banyak. Ada 4 stiker gitu kan. Tadinya kacanya bersih, terus jadi banyak stiker gitu. Gak kelihatan, mana sih dagangannya gitu kan. Tadi sih orang kasiran gitu kan. Tadi tupan semua. Dari regulasi tuh gak mau Mas Den lihat seperti itu. Gak simple gitu, gak praktis, ribet gitu kan. Akhirnya dibentuklah satu yang namanya standar. Dari satu standar ini, semua bank, fintech, sudah otomatis bisa langsung bertransaksi Mas Den penggunanya. Jadi benar-benar lebih simple. Makanya kita sebut itu Chris. QR Indonesia standar. Semuanya wajib. Semuanya wajib ya. Yang ini ya, yang pembayarannya menggunakan QR. Itu jadi udah gak bisa ada QR baru-baru. Jadi gak bisa. Jadi Chris ini memang sudah digalakan oleh pemerintah. Dan memang juga kemarin di salah satu festival ekonomi keuangan digital Indonesia bahwa Indonesia akan menargetkan 12 juta merchant tuh. Artinya wah ini sesuatu yang memang pemerintah galakan untuk percepatan ekonomi digital di masyarakat nih. Jadi sebenarnya merchant itu ya, sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan transaksi itu kan menurun kan karena pandemi. Nah plus memang tadi ada kempen 3M, Den. Termasuk menjaga jarak. Nah pemerintah ini ingin agar ekonomi di UMKM itu tetap berjalan tapi tetap ada yang namanya 3M tadi. 3M tetap terjaga. Chris ini memang sekarang dikempenkan kan ya. Se-Indonesia gitu, semua daerah itu ada kempennya. Diwajibkan kempennya. Harapannya Mas Den, itu merchant-merchant ini ya bertransaksi sudah pakai Chris. Mereka harus yakin nih, emang Chris itu segimana peluangnya sih. Nah saya punya data dari Bank Indonesia, itu jumlah penduduk kita sekitar 270 juta. Dimana 76 persennya, 50-76 persennya which is ada sekitar 205 juta. Itu pengguna mobile. Wah lumayan ya Indonesia sekitar 200 juta pengguna mobile. 147 jutanya adalah orang-orang menggunakan sebagai digital payment. Oke. Untuk bertransaksi apapun ya, dari aplikasi banking, terus pakai QR. Dari 147 tadi, ada sekitar 39 persen yang menggunakan QR. Lumayan juga banyak ya. Jadi kalau dihitung sekitar 50-60 juta. 60-60 juta orang-orang. Orang-orang yang sudah pakai QR untuk bertransaksi gitu kan. Nah, dengan market yang ada seperti itu, inilah yang diberikan kepada merchant informasinya. Bahwa merchant di luar sana sudah ada 60 juta orang yang terbiasa menggunakan QR. Mau dilewatkan atau enggak gitu kan. Kalau saya hobi mancing, ketika melihat ada tempat mancing gitu. Dano, banyak ikannya nih. Enggak mungkin saya lewatin, saya pasti mancing di situ. Ini ada 60 juta mau dilewatkan atau enggak. Itu sebenarnya. Sayang banget kalau misalkan tidak memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan ini. Apalagi memang marketnya sudah ada juga. Dan adanya kris ini, seberapa manfaat sini mas? Bagi mereka nih, apalagi pelaku usaha yang belum mereka bertransformasi nih. Jadi kalau pertanyaannya kan ini lebih spesifik, manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa nih? Betul banget. Jadi, kris itu kan kita punya campaign dengan karakternya empat ya. Unggul. Universal, gampang, untung dan langsung. Nah, ketika ada transaksi dengan karakter tadi itu sudah pasti kris. Kalau ditanya manfaatnya apa? Manfaatnya banyak banget mas. Kalau kita compare ya, misalnya transaksi dengan uang cash. Oke. Itu kita ketika kita sebagai pelaku usaha ya, kita butuh modal, kita beli bahan baku. Lalu kita jual. Sebelum dapatannya kita puterkan ya. Iya, diputer lagi. Nah, ketika kita belanja, terus ditolak duit kita. Uangnya palsu. Nah, yang pertama manfaatnya kris itu, itu untuk menghindari yang namanya kita menerima uang palsu. Itu yang pertama banget. Yang kedua, tadi mendukung program pemerintah juga ya, dengan menjaga jarak tadi. Lalu, yang simple tapi kadang bikin capek banget nih. Kita harus ngitung nih. Duit cashnya berapa sih yang masuk? Duit banget nih. Sehari ada 100 transaksi, duitnya berapa ya? Di Rekon tuh, dihitung. Cocok gak nih antara suruh sama duit yang masuk? Ngitung capek-capek, dikagetin dari bahan. Duh, gitu kan. Lupa lagi. Mulang lagi. Nah, dengan adanya kris ini, kan transaksi itu tercatat juga di mobile. Jadi, bisa langsung dilihat Mas Den disitu. Berapa sih pendapatan kita? Itu keuntungan, manfaatnya lagi. Lalu, sebenarnya ketika itu sudah tercatat Mas Den, ini yang sebenarnya bisa kita gunakan nih untuk para pelaku MHM. Oke. Digunakan sebagai apa gitu? Digunakan sebagai dasar, kita mengajukan modal atau kredit ke perbankan atau fintech gitu ya. Kan selama ini kan kalau kita ngajuin modal gitu kan, pasti ada interview dulu. Berapa sih, apa sih usaha lo gitu. Gue ngasih lo sekian besar dasarnya apa gitu kan. Nah, ketika kita sudah membawa transaksi kris kita, itu sebenarnya simpel banget buat bang, oh oke transaksi banyak kok. Ternyata emang gue bisa ngasih pinjaman ke dia ini sampai limit sekian. Jadi, itu manfaatnya Mas Den, ketika kita pakai kris ya. Oke. Masih banyak lagi, nanti ada fitur-fiturnya berkembang gitu. Tapi ini Mas, kalau kita lihat kan, UMKM ini kan memang yang saya baca-baca di internet kan memang ada jenis-jenisnya sendiri, ada klasifikasinya sendiri. Apa aja sih Mas kriterianya ini dari UMKM yang ada di Indonesia ini? Jadi, Kris itu memang dibentuknya dulu untuk UMKM ya, lebih ke arah UMKM. Nah, kriterianya merchant itu sebenarnya kita juga sudah, ada undang-undangnya Mas Den yang mengatur itu tahun 2008, kalau nggak salah nomornya nomor 20 tentang UMKM. Di situ ada klasifikasinya, ada yang merchantnya itu sebagai mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Terus, merchant-merchant itu juga ada yang sifatnya pendidikan, SPBU, sama yang donasi. Nah, itu semuanya sudah diatur semua Mas Den. Jadi, kita nggak, misalnya Mas Den ini ya, punya usaha, gue mau dong di mikro. Nggak ngasal, karena mikro itu ada kriterianya-kriterianya lagi, penilaiannya yang betul. Penilaiannya lagi ya, berapa jumlah kekayaan ya, potensinya seperti apa. Tempatnya seperti apa, Mas Den? Dimana nih tempatnya, pinggir jalan, apa masih pindah-pindah, Mas Den? Paling gampang kita lihat begini, Mas Den, tukang bakso keliling, ayam, nah itu kan pindah-pindah tuh, langsate gitu. Nah itu pindah-pindah, itu udah pasti mikro gitu. Tapi kalau sudah bentuknya coffee shop, itu kan udah permanen, tempatnya tuh udah punya ruko sendiri gitu kan. Branding sendiri, udah punya. Minta dong dimasukin mikro, nah ini akan dipertanyakan, undang-undangnya nggak seperti ini nih. Pasti kan kalau udah punya coffee shop, jam kerjanya banyak, pasti punya karyawan lebih dari empat. Itu nggak mungkin masuk mikro. Jadi emang sudah diatur, Mas Den. Tapi ini Mas, kita lihatkan kalau untuk potensi pasarnya sendiri, apakah meningkat nih jika UMKM tersebut melakukan transformasi digital dalam sistem pembayaran. Kalau misalkan nih, yang belum sama yang sudah nih, kan Mas Riko pastinya udah tau juga nih sebelumnya nih. Dulu kan memang misalkan para pelaku usaha, baik itu UMKM dan lainnya itu mungkin awalnya edisi dulu kali ya. Terus kan oh udah tau, oh pemerintah punya ini nih, alat baru, fitur baru. Gimana nih Mas Riko, potensinya? Potensinya krisis ini sangat besar, Mas Den. Kalau kita ngomong tadi EDC ya, bener kita juga punya GPN, tapi kan kalau di transaksi yang menggunakan EDC, itu kita cuma punya dua sumber dana. Kartu debit atau kartu ATM. Kartu debit atau kartu kredit. Plus yang bisa bertransaksi di situ hanya bank. Iya betul. Hanya bank. Jadi bener-bener ada lingkupnya sendiri. Nah bagaimana dengan krisis ini Mas Den? Sumber dananya, kalau kita ngomong sumber dana, DDI menggunakan EDC tadi dua, di krisis ini apapun sumber dana bisa diterima Mas Den. Mau dari kartu kredit, di walletnya itu ada debitnya, atau dari saving account gitu ya, dari tabungan, atau dari uang elektronik. Itu semuanya bisa Mas Den. Udah dari semua pelakunya pun sekarang gak hanya bank. Fintech-fintech dari OVO, Dana, Gopeling aja. Itu kan mereka bisa dibilang ya, itu menguasai yang namanya mekanisme pembayaran menggunakan QR gitu. Jadi kita di merchant EDC memang punya marketnya. EDC punya market yang lebih besar gitu. Apalagi simple ya. Tinggal naruh stiker, naruh akrilik nih. Salah satunya yang ada di sini. Itu makanya salah satu karakter krisis itu gampang. Gampang, bener banget bisa. Praktis, gampang itu praktis betul. Jadi sangat-sangat berpotensi sekalilah Mas Den. Berpotensi sekalilah. Oke, tapi sejauh ini dengan adanya potensi tersebut, pastinya kan para pelaku usaha juga pengen tahu nih gimana sih cara mereka bergabung sih. Jadi gini Mas Den, BI itu ya per kemarin saya coba cari datanya. Itu ada sekitar 57 institusi, bank dan non-bank yang sudah punya lisensi QR. Jadi ketika kita ingin bergabung sebagai merchant krisis, kita bisa lihat ke website-nya BI, kita cari tuh Mas Den. Dar 57, kita pilih dulu ya beberapa, lalu kita cari keunggulannya masing-masing apa, kita komparasi nih Mas Den. Institusi mana sih yang cocok sama kebutuhan kita gitu kan. Entah permodalan lah, entah misalnya yang lain-lain lah ya gitu. Ketika sudah milih, itu bisa langsung hubungin ke mereka aja langsung. Nanti kan proses selanjutnya kan ada akuisisi itu sebagai merchant. Nanti kalau akuisisinya lancar, kalau kita apply sebagai merchant krisis ya, nanti kita akan langsung dapat QR-nya Mas Den. Kita dapat QR-nya setelah diaktifasi oleh PJSP atau institusi yang tadi kita pilih, per detik itu juga kita sudah bisa menikmati transaksi dari kartu kredit, dari kartu debit, uang elektronik, tapi semuanya yang menggunakan berbasis QR. Itu sesimpel itu, sesimpel itu Mas Den. Apalagi kan sekarang kayak misalkan mungkin kita mau mendaftar nih pelaku usaha yang memang, oh belum tahu nih cara gabungnya. Setahu saya juga kayak produk perbankan ataupun produk e-money ataupun industri lainnya kadang-kadang menyediakan informasi di websitenya masing-masing nih. Gimana sih cara ngedaftarnya, apalagi sekarang udah mulai online ya. Mereka pun tinggal nunggu aja, tinggal wawancara online, tinggal submit dokumen-dokumen mereka. Mereka, udah dia selesai. Selesai. Terus besoknya tinggal dikirim QR-nya, tempel, dapat informasi sudah aktifasi, udah bisa langsung bertransaksi gitu ya. Cuan langsung, cuan, 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 cuan. Banyak juga nih. Jadi bener-bener gampang lah dengan Chris itu ada, gampang praktis ya. Mau apalagi kalau udah dikasih praktis, gampang market udah ada, masa dilewatin ya. Masa dilewatin ya. Wah, BeFriends, tadi kita udah bahas banyak nih tentang potensi, tentang manfaat, dan juga bagaimana cara bergabung untuk menjadi Chris Merchan. BeFriends, jangan kemana-mana ya. Tetap saksikan podcast Kupas Bersama You di segmen berikutnya yang membahas lebih lanjut lagi tentang Chris Merchan. Sub indo by broth3rmax